Begini Kiprah Dawah Sunan Gunung Jati, Sang Wali dari Tanah Cirebon Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah salah satu dari penyiar agama Islam di Tanah Jawa bersama kesembilan wali yang dikenal dengan nama Wali Songo Sunan Gunung Jati merupakan cucu dari penguasa Tanah Sunda, Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran Sunan Gunung Jati diperkirakan lahir sekitar tahun 1448 Masehi Sangat unik melihat kenyataan bahwa Sunan Gunung Jati adalah penyiar agama Islam yang terkemuka Karena kakeknya Prabu Siliwangi adalah raja dari kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Jawa Barat Menurut buku sejarah Cirebon yang ditulis Pangeran Suleman Sulendra Ningrat Sunan Gunung Jati adalah keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sementara itu menurut JLA Brandes yang mendasarkan studinya pada Babat Cirebon Menyatakan bahwa Sunan Gunung Jati adalah orang Indonesia asli Putra dari Lara Santang, Putri Prabu Siliwangi Sunan Gunung Jati dikatakan orang Indonesia asli Yaitu merupakan putra dari Syarifah Mudaim atau Nyimah Selara Santang Yang kemudian menikah dengan penguasa Mesir keturunan ke-22 Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Diceritakan bahwa saat itu ibu dari Sunan Gunung Jati yakni Nyimah Selara Santang Diperintahkan oleh gurunya Syekh Datuk Kahfi untuk menunaikan ibadah haji Selama menunaikan haji ia tinggal di rumah Syekh Bayanullah sambil mempelajari ilmu agama Islam Seorang saudara muda dari Syekh Datuk Kahfi di Gunung Jati Sesampainya di Mekah, Nyimah Selara Santang juga berguru pada guru besar Islam Syekh Abdul Jadid, yang kemudian mendapat gelar haji pula darinya Pada saat ibadah haji, Nyimah Selara Santang dipertemukan dengan jodohnya Raja Mesir Ayahanda Sunan Gunung Jati yakni Yarif Abdillah Nyimah Selara Santang mendapat jodoh Maulana Sultan Mahmud alias Syarif Abdillah Seorang putra dari Nurul Alim, dari bangsa Hashim, berasal dari Bani Ismail Yang pada masanya memerintah di ibu kota Ismailiyah atau negeri Mesir Untuk lebih mudah diterima di kalangan lingkungan Arab Syarif Abdillah mengganti nama Nyimah Selara Santang dengan nama Syarifah Mudaim Pernikahan Syarif Abdillah dan Syarifah Mudaim dikaruniai dua anak Yaitu Syarif Hidayatullah dan Syarif Nurullah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati kemudian menjadi pemuka Islam di Cirebon Sunan Gunung Jati yang kemudian menjadi Sultan pertama di Kesultanan Cirebon Cirebon baru menjadi kerajaan yang berdaulat dan tidak lagi berada di bawah kekuasaan manapun Ketika Sunan Gunung Jati berkuasa dan melepaskan diri dari kekuasaan kerajaan Sunda Pajajaran Setelah merdeka, Cirebon menjadi salah satu poros penyebaran Islam di Tanah Jawa Sunan Gunung Jati sebagai raja juga berperan menjadi pemuka agama Islam dan menjadi salah satu dari wali Songo Pada usia 89 tahun, Sunan Gunung Jati mundur dari jabatannya untuk fokus menekuni dakwah Kekuasaan itu diserahkannya kepada Pangeran Pasarean Pada tahun 1568 Masehi, Sunan Gunung Jati wafat dalam usia 120 tahun di Cirebon, dulu Carbon Ia dimakamkan di daerah Gunung Sembung, Gunung Jati, sekitar 15 km sebelum kota Cirebon dari arah barat Dakwah Sunan Gunung Jati dalam perkembangan Islam di Pulau Jawa Sunan Gunung Jati mendapatkan amanah untuk menyebarkan Islam di daerah Cirebon Di Cirebon, Sunan Gunung Jati berkembang menjadi sosok mubalik Islam terpandang Sunan Gunung Jati kemudian mendirikan Kesultanan Cirebon dan menjadi Sultan pertama Sebagai pendiri dinasti dan melepaskan diri dari pengaruh pajajaran Di bawah kekuasaannya, Cirebon menjelma menjadi kerajaan Islam yang besar Pengaruh Islam bisa berkembang hingga hampir ke seluruh Jawa Barat dan Sunda Kelapa Perannya sebagai salah satu dari wali Songo juga mempermudah sosialisasi Islam di seluruh Jawa bersama para wali lainnya Selain berperan sebagai mubalik di wilayah Cirebon untuk mengembangkan Islam ke seluruh Jawa Barat Sunan Gunung Jati juga berperan memegang kekuasaan Cirebon di Istana Pakungwati, negara Caruban Sunan Gunung Jati mendapat gelar sebagai wali kutub pemimpin para wali Setelah ada kesepakatan di antara Dewan Wali Songo Penobatan wali kutub Sunan Gunung Jati ini merupakan hal yang sudah lama direncanakan para mubalik Islam Strategi perluasan Islam oleh para mubalik yang kebanyakan keturunan Nabi Muhammad SAW ini di wilayah Asia Tenggara Termasuk Indonesia Karena itu, para tokoh penyebar Islam ini menghendaki pengangkatan Sunan Gunung Jati Sebagai wali kutub dari daerah Masrik atau Timur yang berkedudukan di Cirebon Pengangkatan Sunan Gunung Jati dilakukan setelah wafatnya wali kutub dari daerah Maghrib Barat Syekh Abdul Qodir Jailani Dalam berdawah, Sunan Gunung Jati menganut ke cenderungan Timur Tengah yang lugas Namun ia juga mendekati rakyat dengan membangun infrastruktur berupa jalan-jalan yang menghubungkan antarwilayah Selain itu, selama masa pemerintahannya banyak dari program-program pemerintahannya yang berhasil Di antaranya prestasi dalam bidang militer Hal ini ditunjukkannya dengan kemenangan melawan Portugis kala itu Selain itu keberhasilannya dalam bidang agama Bisa dilihat dari keberhasilannya sebagai tokoh yang sangat berpengaruh dan intens untuk mengembangkan agama Islam Kesegenap penjuru Tatar Sunda Dalam bidang ekonomi, Sunan Gunung Jati berhasil memajukan bidang ekonomi perdagangan dengan negeri-negeri Champa, Malaka, Cina dan Arab Dalam bidang sosial, Sunan Gunung Jati juga berhasil membangun karakter masyarakatnya untuk lebih mandiri Dalam bidang pendidikan, guru memiliki otoritas penuh sebagai seorang pengajar Akses penggunaan naskah-naskah sebagai sarana bahan ajar menjadi lebih mudah Dengan keberhasilan pemerintahan yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati menyebabkan banyak diantara masyarakat-masyarakat tersebut yang pada akhirnya memeluk agama Islam Contoh keteladanan dari Sunan Gunung Jati Sebagai seorang mubalik Islam sekaligus pemimpin Kesultanan Cirebon Banyak hal-hal yang dapat kita teladani dari sosok Sunan Gunung Jati Di antaranya, keberhasilannya sebagai seorang pemimpin yang ditunjukkannya dengan sejumlah program-program pemerintahannya yang berhasil baik di bidang ekonomi, agama, pendidikan bahkan pandai dalam mengatur strategi dalam militer Selain itu, sebagai wali kutub pemimpin para wali, Sunan Gunung Jati telah memberikan banyak pengaruh di Pulau Jawa dalam menyebarkan agama Islam Hendaknya, sebagai seorang pemimpin kita benar-benar menjalankan amanah dari kepemimpinan yang diamanahkan kepada kita Karena setiap pemimpin itu pasti akan diminta pertanggung jawabannya di akhirat kelak Apabila kita tidak mumpuni menjadi seorang pemimpin, hendaklah tidak serta-merta memaksakan diri kita untuk mengambil amanah tersebut Namun ada baiknya mempertimbangkan kemampuan kita terlebih dahulu Terima kasih telah menonton!